Atau seperti rumah Nia Ramadhani yang berada di kawasan Menteng dengan luas 4000 meter persegi yang bahkan dia sendiri pernah tersesat di rumahnya karena saking luasnya. Punten Mba Nia, untung digrebeknya di rumah kebayoran. Coba kalau di rumah Menteng kan kasian gitu ya polisinya pas dateng nyari-nyari-nyari pas buka pintu eh lumpur. Halo sahabat geng supreme. Saya Devan, demotivator tersertifikasi. Gimana? Udah mulai lelah dengan kehidupan Anda? Sama, saya juga lelah dengan kehidupan Anda. Dari dulu gitu-gitu mulu, gak ada progres. Punya rumah adalah cita-cita buat semua orang. Oleh karena itu, marilah kita awali episode ini dengan pepatah. Rumah tak hanya soal tempat, tapi perasaan. Perasaan dari itu udah bayar? Kok gak lunas-lunas? In my sotoy opinion, sebanding? Misalkan, dengan nilai rumah 300 juta, maka setiap tahun kenaikan harga rumah bertambah 16.800.000. Kalau gaji kamu 6 juta, berarti setiap tahunnya akan bertambah 360.000. Ini berarti 46 kali lipat kenaikan gaji tahunan kamu. Gimana? Kaget? Saya ingatkan kembali sahabatku yang supreme, rumah tak hanya soal tempat, tapi perasaan. Jadi, untuk apa kita memiliki rumah seperti rumah Ahmad Dhani yang digadang-gadang harganya mencapai 60 miliar dengan nuansa yang vintage? Sama ya, kayak tembok kosan kamu yang kuning, kayak filter sepi ya? Atau seperti rumah Nia Ramadhani yang berada di kawasan Menteng dengan luas 4.000 meter persegi, yang bahkan dia sendiri pernah tersesat di rumahnya karena saking luasnya. Puntan, Mbak Nia, untung digrebeknya di rumah kebayoran. Coba kalau di rumah Menteng kan kasihan gitu ya polisinya. Pas dateng, nyari, 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 pas buka pintu, eh lumpur. Kemudian, apa yang membuat rumah mereka berbeda dengan tempat tinggal kamu yang buka pintu depan, langsung liatkan pintu belakang? Ya harganya lah. Jadi, berapa tahun lagi dong milenial yang bisa punya rumah? Nah, mari kita lihat penghasilan rata-rata milenial yang mendominasi 30% penduduk Jakarta. Dengan rincian ini, pendapatan rata-rata generasi milenial saat ini sebesar 6 jutaan per bulan. Segitu kok pengen beli rumah. Dengan skema 40-30-20-10 alokasi pengeluaran, kamu bisa menyisihkan 30% dari penghasilan kamu untuk menabung atau mencicil rumah, yaitu 1.821.000 setiap bulannya. Ya, seharga tiket nonton konser BTS. Tapi dari tribun atas. Jadi kalau story jauh tuh. Berarti, untuk beli rumah seperti punya Ahmad Dhani, yang digadang-gadang seharga 60 miliar, kamu hanya membutuhkan waktu sekitar 2.745 tahun 9 bulan. Mudah bukan? Ingat, ini semua soal mindset. Sebetulnya, ada opsi untuk anak muda punya rumah di pinggiran kota Jakarta. Dengan catatan, kamu kuat berlirim petempatan di KRL, macet-macetan di jalan tol, atau panas-panasan kalau lewat tanah abang. Tapi tetap aja ya, punya tempat tinggal di pinggiran kota Jakarta itu masih lebih tenang. Coba kamu lihat Maikarta. Tempatnya masih sunyi, masih sangat terbuka, dan gede bebeknya. Lantas, apakah anak muda tidak bisa punya tempat tinggal di Jakarta? Tenang saja, Besti Kuyang Supreme. Masih ada opsi tempat tinggal alternatif yang bisa kamu coba di tengah kota. Dewasa ini, kita mengenal istilah co-living and thought. What is co-living and thought? Let's talk about co-living and thought. Co-living adalah konsep hidup bersama, di mana kita tinggal bersama dengan orang yang belum tentu keluarga kita. Ini mah bahasa keren aja gitu, sebenarnya mah nge-cost. Nah, dengan co-living ini, kamu bisa mendapatkan kamar aja, atau satu bangunan penuh. Nah, kalau ini lebih kayak ngontrak. Satu lagi alternatifnya, Transit Oriented Development, atau biasa disebut TOD. Ini adalah sebutan untuk hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik. Jadi, dimaksudkan dengan kamu tinggal di hunian yang mayoritas berbentuk apartemen ini, kamu nggak perlu repot-repot punya kendaraan. Iya, nggak perlu repot punya kendaraan, karena kamu kan repotnya mikir hidup orang. Selain dapat memungkinkan kamu untuk berjalan ke tempat kerja, hunian ini juga memungkinkan kamu untuk berjalan ke neraka dunia, alias panasnya Jakarta jam 12 siang. Dalam mencari hunian, kita memang harus menyesuaikan kebutuhan kita. Apakah rumah Alania Ramadhani yang kamu butuhkan, atau seperti milik Ahmad Dhani? Yakinlah, dengan bekerja keras, kamu bisa mewujudkan rumah impianmu. Di The Sims. Terima kasih telah menonton!